Terima kasih telah menonton! Sekarang pada bilang ganteng dah Oh jadi malu Glek nih Eh Kalau poninya portable ya Poni aku tuh Bukan portable dong Flexible Emang ganteng Pengen liat kalau rambutnya panjang Belum Tertarik aku kalau rambut panjang jujur Poni aku fleksibel Jadi dia bisa nyamping kayak gini Bisa ke depan Tapi karena Aku biasa mau disampingkan Sebelum ini Jadi kayak susah gitu loh guys Kayak terpisah-pisah Dan aku kan gak punya catokan ya Karena aku gak suka nyatok Jadi yaudah Gini aja Telat gak nih? Enggak, aku baru showroom Ke depan dong Enggak nih Ganteng banget Kak Enggak Masih cantik dong Gimana sih? Waalaikumsalam Waalaikumsalam Irrit sampo gak? Parah Itu sih Kayak berasa banget Apa namanya? Ngeringin rambut cepet banget Sad kataku Kayak Sad 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 Kelar Mas Nabil Nakarja Ini kalah-alah guys Fitriano Fitriano Ada aja Kok kocak dah Besok Fitcol rambut aku Mau ini apa enggak ya? Mendingan Wih di disco Hai Stup stup Engg Kok lucu banget? Stup 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 Ada ini dari Kak Winzy Apaan nih? Kok lucu sih? Ternyata Dari Ini Starmine ternyata Ternyata Gak usah ponian besok Nanti Kalah ganteng Kalian Hehehe Hehehe Daftar polan lah Aku pendek Makasih Kak Winzy Cokot ya Aku tuh pengen Cokot pahit Kurang tidur Kurang tidur ya Nggak tau mata kesalah banget Ini mah bawaan lahir Eh kok nggak ada skin nail Makan linggis biar tinggi Cakep Hehehe Namun pendek gitu Namun pendek gitu Susah nggak sih dikunciernya Nggak bisa kakak Hehehe Lucu banget Coklat-coklat gitu Turun Wih dari Kak Yegi Kak Minzy juga Arigato Minum Boneto kalau pendek Kayaknya kalau umur sekarang Minum kayak gitu Yang ada malah nafsu makan Ya nggak sih? Makan mulu Mandi dulu Tadi aku Sebelum fit gue kan udah mandi Yaudah lah ya Nggak kemana-mana gini Hmm Astros Aku dulu tinggi gara-gara Boneto Kan dulu Coba sekarang Minum begitu Yang ada gendut Aku dulu tinggi gara-gara Dicantolin pohon cabai Apa dah? Bondol mirip Mak gue waktu muda Iya nih mama Zaman dulu kan begini rambutnya Keren-keren dah berarti ya? Makasih coklatnya Capa ini? Wih Starman Kok lucu banget sih gaya coklat? Ci, apa? Tapi mama aku pas aku Aku potong juga nggak ngomong ke mama ku sih Kayak aku kan emang sebenernya dari dulu pengen banget guys kayak gini Pengen nyoba Bener-bener nyoba yang pendek kayak gini kan Terus Tapi emang nggak boleh Dari aku SD mentok Bolenya ya boleh pendek Tapi dora gitu kan Sampai Akhirnya Ini kalah Iya iya kalah Sampai akhirnya Kemarin tuh aku potong Terus Besokannya aku baru ngomong ke mama ku gitu Aku foto kan Rambut aku sekarang gini Aku bilang gitu Terus mama ku langsung Kok pendek amat sih dek? Udah gitu bawahnya Yaudah lah nggak apa-apa Nanti panjang lagi Mama ku Udah heboh Kok pendek amat? Kok pendek banget sih dek? Langsung bawahnya Ntar juga panjang lagi Katanya Tapi jadi lebih fresh ya Nah mama ku tuh sukanya gitu Suka aku rambut pendek Karena fresh gitu Nggak diomelin Ternyata Kayaknya papa aku sih agak trauma Agak trauma Agak shock Karena papa ku tuh paling nggak mau loh Aku rambutnya pendek Kayak gini Tapi aku bilang Gimana kan kita harus Mencoba hal baru Bukan drama Shock Potong pendek aku Sekaegi mah Aku nggak berani Kalo poninya Sekaegi Cinca Nggak kemarin Aku Cinca diem aja guys Mesen Keluar sih beli makan Beli mie Terus pulang lagi Karena Mama ku telpon Bilang Kau makan apa? Kau bilang kan Nggak tau Yaudah sana Keluargi Apa cari Beli mie Makan mie lah Cinca Emang kenapa ya? Iya Aku bilang Makan mie deh Bagi makan apa tuh? Es krim Biar panjang umur bener Aku tuh agak Kemarin juga agak Nyeselnya itu Cinca tapi aku bangunnya kesiangan Karena aku Hari Hamin satunya tuh Capek banget kan Ada latihan sampai malem banget Aku tidur Sampai agak siang gitu Emang siang sih Wah Omelin guys Cinca kok bangun siang sih? Gitu Kenapa? 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 Aku udah lama lo gak dapet ampau lagi Ini Emang ada apa sih guys dengan rambutku yang sekarang? Aneh kah? Hujan cookies Hujan cookies Hujan cookies Hujan cookies Hujan cookies Hujan cookies Panglingka Penglingka Tental pride Kaga aneh tapi keren Makasih Aduh ada yang lagi puasa ya Maaf ya guys Amplop cinta Aleleh kak iwe Kak coba ke dokter mata deh Kenapa? Bawa mata aku Lebih biasa Serius ini dari aku lahir Ini kalo ke dokter Jawa dokternya ketawa Kenapa? Ada keluhan apa ke dokter mata Ini dong Bawa mata saya dong Hitam Dari kapan? Dari lahir Apa gak saya direpak sama dokter ya? Bukan soalnya ada pelangi di mata kalala Hele Terus kita makan ini guys Aku tadi tuh beli Macem Apa ya? Salat Aku lagi pengen makan sayur banget gitu kan Terus aku jadi kayak beli salat gitu Itu deh pokoknya Salat tanpa saus Karena aku gak suka Aku gak suka mayo Paling aku pake Thousand Island Kalau seasoning biasanya Itu juga kayak dikit doang Tapi Entah kenapa nih aku kayak Aku gak suka nih Dapetnya apa ya? Saosnya kayak gak mau gitu No Aku gak suka saus ataupun mayo Mayo boleh lah Dikit-dikit Saos juga dikit-dikit doang Ini udah Dressing Kok seasoning ya? Seasoning mah apa ya? Ya aku Fokus makan Guys aku baru inget Aku belum lanjutin Drew Beauty Samsek Dari yang kita nonton bareng waktu itu Kepotong Kepotong Udah aku gak pernah lanjutin Sampai sekarang Kayak Gitu deh Gimana sih? Kayak gak pengen gitu Wih ada hata sang Kepotong Kepotong Gitu endingnya Jokyong udah nangis Anda belum? Iya Kayak Aku tau endingnya Pas aku waktu itu excited nonton Tapi pas di teater Tiba-tiba aku denger Gak tau siapa aku lupa Beberapa anak tuh kayak ngomongin True Beauty Dan kayak gak tau Iya akhirnya gini Terus aku kayak Baru kemarin Menentukan aku Team Sojun Terus aku dikecewakan Udah Gak mau nonton Udah demakasih gitu Suhuri Apa sih muncet muncet Paling kawaii di Indonesia Waduh Enggak dong kok iseng Kalau ngomong cepet Gimana ya Aku tuh gak bisa deh ngomong Kayak aku merasa aku ngomong tuh udah pelan Tapi ternyata cepet Gimana dong Jadi karena kecewa Potong rambut? Enggak Kalian tau gak sih aku potong rambutnya kapan? Kalian tau gak sih aku potong rambutnya kapan? Pernyata pengen Maka cek adita Maka cek adita Maka cek adita Maka cek adit Maka cek adit Maka cek adit kaget ngeliatnya polan segini kah, bukannya polan kayak agak bop gitu ya, enggak ya terus aku tuh sempet bingung gitu kan pixie, enggak, enggak pixie cut, pokoknya aku tuh ngasih contoh si Yanis Huang, yang waktu itu produs di, yang produs Cina dia, tapi kan dia emang pixie cut gitu kan, kayak ini banget, cowo banget terus habis itu aku tuh sempet nanya sama stylistnya, mending gimana ya terus dia bilang, kamu pernah enggak nyoba poni depan? terus aku bilang, pernah sih dulu, aku bilang gitu kan, udah setahunan lebih, aku bilang, setahunan lebih itu udah nggak poni-an lagi, aku bilang gitu terus katanya, coba deh katanya coba di bikin si Truth Bank si Truth Bank gitu katanya kan, terus habis itu habis itu aku kayak, aduh, masa poni-an lagi? aku mikir gitu kan kayak, enggak, aku pengennya kayak gini, aku bilang gitu terus katanya, tapi aku mikir lagi, kalo aku nggak pake poni, kayaknya ntar kayak cowo, aku takut, gitu aku nggak mau, jadi yaudah deh aku bilang kan, boleh deh kalo si Truth kan kayak gini, jadinya bisa dikesampingin gitu kan aku kayak mikir, yaudah nggak papa coba deh, akhirnya dicoba terus, aku awalnya nggak pede kan aku mikirnya, enggak, aku bukan nggak pede aku awalnya mikir, mukaku apa nggak tambah bulet ya, gitu tapi setelah dipotong, menurut aku jadinya malah nggak keliatan bulet mukaku gitu terus, yaudah deh, apa namanya aku kayak, kayak setelah potong rambut ini kayak baru agak lebih percaya diri I mean, nggak ngerasa ribet sama rambut gitu loh kayak, ih kayaknya nggak cocok deh gini-gini enggak, aku nggak ngerasa gitu kayak, udah aku ngerasa fine-fine aja, aku mau kayak gimana juga, gitu apa sih, Starmin? udah lama nggak showroom disuruh udahan, guys kayak, aku udah dulu pengen banget kayak gini, serius hmm, akhirnya PENTO FM lagi, kapan-kapannya iya apa sih, Lala udah lama nggak SR so asli yes, dipukul sama kagi coba aku potong gitu, pasti diketawain enggak lah nggak mungkin coba aja guys, coba aja dulu aku tuh emang kalo dari aku SMP potong rambut tuh sebenernya aku nggak pernah yang bakal nyesel sih karena aku mikir ya rambut terpanjang lagi, gitu kan cuma, semenjak di JKT aku tuh ngerasa kalo misalkan aku potong rambut kesiswai sama eee... muka akunya kayaknya ntar bakal berpengaruh banget, gitu jadi aku hati-hati banget, gitu tapi yang ini maaf ya guys aku nggak bilang-bilang hmmm wuih, 1,2,3 aku potong rambut supaya nggak kalah wew oh Shiko cuma kalah satu-satunya kok kayak gitu, suka gitu deh tapi dia tuh boong pernah gondrong terpanjang tuh kayaknya pas aku kemaren eh kemaren, misalnya pas aku hmmm yang TWT inget nggak, aku rambutnya ponian itu kan gitu deh yang lewatin pundak dikit segitu doang terus udah pengen potong segitu takut dimarahin guru kan lagi ini, online nggak apa-apa ya yang dihidupan iya hmmm, itu itu-itu sepanjang itu deh kayaknya aku paling panjang itu deh habis itu aku potong pendek walaah peracet rambut kayak ikan cupang kata Cian nih warna hijau ada kamusa nggak? ih baru dia Cian nih tadi tuh kamu sang video call sama aku terus dia nanya dia video call bukan nanyain kabar aku tapi bilang jadi ngejedohin aku sama Ernie artinya gitu aku sih no rambutku rambutku asalnya sepinggang jadi sepain kakak apa keren? heboh bener lula nggak mau tuh kata Cerny makanya pokoknya yang muncul-muncul disini tuh suka aku spill hatasang mana hatasang? hatasang 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 nonton nggak? hatasang juga guys tadi bilang kamu jangan ngomong ya di showroom kalo aku pernah nangis waktu video call jangan lagi aja gitu hahaha untung nggak video call hai tuh guys hatasang tapi tadi hatasang happy banget loh hatasang rambut baru juga guys hahaha itu kan diwoyin sama hahaha kenapa ada sang? kalo kak Egy tadi kak Egy bilang kata kak Egy jadi awas ya nanti di spill kalo aku gaya srek katanya gitu hahaha kak Ava asam urat bohong ya? ijin out kenapa out kok? takut di spill ya nih padanya bercanda aku suka berbagi cerita kalian video call kita berbagi cerita disini ya hatasang kabur ya terus ada takasang nggak? takasang tadi aku minta ini apa namanya minta cokot duren kan takasang dari Thailand kan? terus aku kayak pengen cokot duren gitu loh gimana sih? karena hatasang minta cokot sama eh hatasang takasang minta cokot sama aku terus aku bilang yaudah aku mau cokot duren ini lama-lama semua dibongkar jangan deh Kak Fikri udah cari gue di video Gokiru belum? belum ditonton nanti ya Kak Fikri dicari dah iye iye eh aku malu deh hatasang kok malu? kalo sekarang aku lenta happy birthday bang Seiji malu ya guys ijin pamit mau cari pacar lehh lah pacar gue liat lah siapa? kamu sang? Cerni kan kagemau orangnya bang Yoh ini Kak Tio kalo Kak Tio tadi masa guys tadi ya ada aku tanya kan gimana kak udah punya Oshibaru? biasanya tuh yang lain-lain kayak jawabnya belum engga ah engga gitu kan kayak kayak bilang engga kok aku kayaknya udah hande gitu-gitu tadi aku nanya ada Kak Tio aku nanya gimana kak udah ada Oshibaru? terus jawabnya ada rasanya tuh kayak aku langsung ngakak sumpah dia bilang ada dong yaudahlah ya gak apa-apa gimana guys kalian ada Oshibaru? Starmin menjawab paling pertama ada Abin aku gak mau sama Starmin Cerni please deh jangan gangguin Cerni gangguin Kak Egy aja gak apa-apa saran Oshibaru siapa ya? terserah kalian deh ehh aku mah hanya sebagai pengamat kalo gue niklawis maghrib happy wedding Kak Asmawi bang jabib kalo Kak Jabib tuh iseng lah pacar gue marah lah heboh si lo ih biasa tuh guys abis ditolak nih kamu sang lucu banget sih ini cookies-cukisnya sumpah my patch ku kalala my patch ku kalala di hatiku ada yang lain ya gak apa-apa lelah apa tidak ingin cariin aku pacar? cari dah disini-sini siapa tuh ntar ya aku makan dulu ntar ya aku makan dulu satu sual abis itu udah hmm Kak Gigi ngomong gini aku screenshot sumpah aku bilang kaget biar kak Emma ada yang baru ini gak cerita cerita kak Dini cari pacar emang iya kak my patch ku kalala juga belum depan di tangkotong yah gak apa-apa eh gak apa-apa maksudnya yaudah guys coba cari-cari kanidat yang baru lah udahan lah kak Emma gak cerita cerita yah sama siapa Niche? my patch ku udah kalala bukan CYARNI si bengek mana hatbang dong hatbang dong eh sumakasiyan kan dia belum aku charge kan terus kayak agak lemot gitu tapi gak apa-apa bentar aja aku pusing guys yaudah iya aku malu aduh mau keluar naga nih guys dari tadi canda ih starmin nomor satu kaget starmin ganti my patch jadi anin masa yaudah biarin biarin aja gak apa-apa yang gantiin lala yaudah iya deh terserah dah gak apa-apa member udah penelitian SNM belum ya kurang tahu soalnya aku kayak kalau kegiatan yang untuk selanjutnya aku udah gak ikutan lagi guys gitu jadi aku kurang tahu itu tolak grade dong gimana tunggu tuh tiba-tiba di motoko kayak ada jerawat yaudah ya biarin lah biarin lah welcome kak Marsha bye matahari terbenam hari koknya ada apa nih? lalut ya? oh bukan mulai malam jerawat di mulut lu terlalu gak sih? iya iya maaf kuku 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 egin apa sih? mepet-mepet kalian apa kabar sih? aku udah lama kan gak showroom terus kalian gak kangen atau apa gitu ya? kayaknya gak sih mengharapkan banget ya dikangenin ya? kangen dong udah lama banget tentu tidak biasa lah kangen banget aku galau-galau kenapa? kuku biasa berni jenis os ous jenis jenis i how vid kapan main Valorant lagi ama vidli? vid sapae Ini nyangkut, maaf ya Gebut banget Sekarang jam berapa sih Emangnya tadi aku start Kayak jam-jam setengah lima gitu ya Bisa makan cicak Adal Nggak bisa nonton showroom Akhir-akhirin deh karena lagi susah sinyal Bahkan tadi aku lagi video call Sempet-sempetnya, guys nge-lag Terus kayak Kenapa? Kapan lagi showroom sama Lisa? Ntar ya Di sampingku nabah ganteng Takut, jangan gitu Tidak Musang, ayo balik Kemarin Cigre heboh kenapa? Iya, jadi kemarin aku lagi di backstage kan Terus habis itu Aku tuh mau make up Tapi mungkin nggak nge-cigre kira siapa Terus kayak Cigre langsung Kirain siapa Dia bilang Aku kira cowok Nggak taunya aku Disitu Kaget-kaget Di backstage Kalau ada cowok Gitu, guys Tidak Padahal Padahal aku Bener-bener ya Di story selling cowok banget Eh sumpah itu jutek banget muka aku ya Kayak galak banget Padahal aku tuh lagi ngobrol sama Julie Ngobrol biasa Tapi kayak Emang iya gitu Tapi kenapa ekspresi aku tuh Nyawat banget Aku kaget Ntar guys Aku nggak pede loh Kalau aku pucat Terus Terus aku kayak ngeliatnya Ya Allah Ini banget ya Jutek banget ya Gitu Selama ini aku cowok Kagak Cewek tau Yang bener aja dah Kan kalau cowok Suaranya nge-kaya gini lah Ya nggak sih Tiap hari juga nyolot Tapi itu mukanya nyolot banget guys Aku sampai kaget Senyolot itu mukanya Aduh Suaranya bisa pake aplikasi di edit Anda siapa ya La Starlight Anda kan suka jutek dan ngamuk-ngamuk Ini pake aplikasi kagak dong Ngegas iya ngegas Lantang gitu suaranya Maksudnya maksudnya itu gitu Ini namanya Pake gincu Mai Mbak Fitri aku kangen Gimana Nih dah Kayak gini Lala rambut panjang lebih cakep Tapi aku lebih suka rambut pendek Di edit sampo Dan Cepat mengeringkan rambut Pake lipan Pake gincu Udah mandi belum? Belum Sesi 1 besok SO Iya koh Mari kita cek Arigatou gozaimasu Makasih loh guys Kalian ini Kalian beneran Gak mau Fit call Sama aku Yang belum fit call Siapa tau ini last Sepertinya last Aku juga gak tau ya Tapi Mungkin Bisa jadi Ini adalah yang terakhir Begitu Rambut pendek Gak gampang rontok Iya Udah so Terima kasih Sudah sold out Alhamdulillah Hirobilalamin Kita ketemu besok Weekdays Terima kasih Ini deh Gak mau takut menangus Enggak Enggak Video call sama aku Gak mungkin nangis Karena aku nya bawel Jadi kayak Apa gini gini Gak tau Aku gak menang GA dari Starmin Starmin ngadain GA Aku shock Semuanya sold out Terima kasih guys Ya ampun Alhamdulillah Sumpah aku kaget banget Gitu aku cek Kalian Kalian Keren banget sih Keren banget sih Aku nutik dulu Keren banget sih Terima kasih mushi-mushi jeketi tambahin dong coba kalian tanya sama om J.O.T bisa gak ditambahin terhura ayang sesi 3 kita atraksi baru ngasih kalian ngobrol gak sih kalau lagi nunggu gitu ngobrol dong maaf aku skip bohong tau kayak gitu ntar tau-tau ada enggak ngobrol sama Hei Ki Sang tim mute kalau ketemu yang asyik ngobrol tadi ada Hei Ki Sang juga Hei Ki Sang sekarang lagi nonton gak ya? wah ada takasan terus Hei Ki Sang tadi cerita ternyata Hei Ki Sang punya showroom juga ada yang nonton showroomnya Hei Ki Sang gak guys? bagaimana kah? lucu banget deh Hei Ki Rame di break room iya hatasan juga bikin dong kalah lah pertanyaan Kak Fajar jangan di jawab Kak Fajar jawab Eh, Kak Fajar nanya apa? Aku mau live nanti malam, nih kalian pada punya showroom Eh maksudnya pada live di showroom Ada Akira Sang, hai Akira Sang Heiki Sang showroom bagus, kalah ya aku Nama showroomnya Heiki Sang Mana berisik, aku kan introvert sekali Emang iya Tentang FM kapan mau request lagu Ini Kawinot, ini guys tadi korban nge-like aku Si Kawinot lagi video kalo nge-like Aku aja yang nge-like gitu Buat apa Sarmin live kalo cuma kalian hujat? Bagus, bagus Lanjutkan Ganti bareng saya, jangan dong Kak Deniz kalo VC gimana? Kak Deniz kalo video call Ngomongin workout Parah-parah gak sih gak karu Maaf dah Jangan, jangan barong say Kayak Starmin, gak mau Hai Takasang Takasang kenapa? Ayo Takasang Ngobrol Nah, to approve Jangan, jangan, jangan Jangan barong say Lah, tapi katetein nangis Nangis kenapa? Ava kecoa aja, oh Terserah deh Ava apapun Takut banget Ava barong say Baru nge-ponynya hilang Keren kan? Tadi ada poni, sekarang ga ada poni Bisa-bisa nge-tweet Bisa-bisa nge-tweet Iya, tadi aku Kan bilang disini Aku nge-tweet dulu guys Aku senang banget Koji Hidaka Hai Koji-san Halo Saya senang Mantap Ngerti gak ya? Mantap Mantap Beneran ada Ava kecoa Itu kayak Gi Video ko sama Kak Lala, awas nih spill Engga, engga Di tempatku mati listrik Kok bisa? Ya bisa lah, Lala Kenapa sih nanyanya? Minta kado Lah, minta kado Mantapu Ih, takut banget Star Min Star Min pake barong say Nga-ngga Udah dispil semua tadi Nga-ngga udah dispil semua tadi Hahahaha Hongpao, nalai Nabila Anevi Triana That's me Kenapa sih kalian? Guys aku udah tadi kedinginan sih Tapi kalo aku matiin bakal panas Kalo aku matiin ase nya Maaf saya mau video call lagi Wah takasang Video call sama siapa tuh? Dada takasang Nabila Sapura Izu Ini showroom Lo spilin tadi video call kah? Sebagian aja Yang iseng-iseng Dada takasang Menunggu sesi tambahan Oh iya iya Aku mikir kan Kayaknya masih ada oh iya hari ini Untung aku Nggak pernah aneh Udah dapet coklat dari siapa aja Nggak aku kemarin Memberikan coklat Ke Kagebi Ini tuh aku Terus abis itu Udah Aku nggak suka coklat sih Karena terlalu manis Aku sukanya yang dark Dark chocolate Hello there Hello Hello You kan coklat Ada ke si coklat Sedih Satu suap lagi aku berhenti Gimana dong? Aku seneng ngemil Barongsai Takut banget Tumpen banget Kayak Gis sama Sarmin Akur Kanarendra Kanarendra Nggak 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 Udah udah stop Udah makannya Tadi aku Habis fit call Belum cepet makan Ini baru tadi Bukan aku Yang ajak Egi ajak Barongsai Suka deh Kak Egi sama Starmin Ini Apa Akur Shipper Starmin Kak Egi Gak sebarong saya Nanti sampe Ini ya Sampe maghrib aja ya Sempe maghriban Aku sebenernya kepo loh Sama true beauty Tapi kenapa Aku kayak Udah nggak ada niat Buat ngelanjutinnya ya Aku kira Sesuai dengan Ekspektasi At least Kayak dia Sama Sojun Tapi ternyata Tidak Sama dengan hujan Nanti talilan Nanti last show Kita atraksi Barongsai Takut Nggak guys Aku takut sama Barongsai Jujur Jangan dah Nonton aja Nonton Kingdom Lala Iya Gas atraksi Jangan ya Tolong Nganeh-nganeh aja Takut 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 Kayak umah Guda Lebih takut Barongsai apa Starmin Starmin Kayak Fobia Fobia Starmin Alasan takut Barongsai apa Aku nggak tau sih Tapi kayak Aku takut Kayak badut gitu-gitu Kan aku takut Barongsai pun aku Takut Takut gitu ya Kalau sekarang Nggak mungkin kayak dulu lah Maksudnya Kalau dulu tuh Aku nangis Meraung-raung Gitu kayak Nggak mau Nggak mau barongsai Takut banget Parah Sampai digendong-gendong Sampai Gitu Sekarang kalau Nggak nangis-nangis Kayak gitu ya Kayak Gitu aja paling Gini bilang takut Kalau nggak ada Nyariin Kalau Masuk ya Showroom aku Iya Potong rambut Odel-del Takut nggak jelas Merang-merang Padahal barongsai lucu Kalau salto Nggak deh Gede deh Hai Kak Maaf tuat nih Nggak apa-apa Kak Wisdi Halo Ganti barongsai Afanya Iya boleh deh Boleh Nggak apa-apa Nggak apa-apa Makasih ya Yang Aduh Kengen Itu Bejejer barongsai Kayak langsung Ikemen Iya Kalian Keren Gue seneng Liat barongsai Kamusang Tuh Cerny Suka Barongsai Kasih Liat Barongsai Dah Aku boleh ganti Silahkan Silahkan Udah Boneka Mampang Takut Tapi Kalau gambar Gitu Biasa aja Maksudnya Nggak Nggak lah Kalau aku besok Tes PCR doain ya Semangat Kayuwe Semoga Hasilnya Jadi negatif Jangan Ernie Lagilah Stavir Kenapa Tadi Minta Dijodohin Nama Cerny Cari Ava Barongsai Dimana Guys Katanya Tuh Lo sayang Banget Sama Lu Jangan Lupa Jangan Lupain Fans Ya Nggak Dong Kalian Nih Nanti Pasti Lupa Sama Aku Langsung Tolong Jodohin Aku Sama Moon Bio Berani Kaygi Berani Aku ikut Video Nanti Kebayang Lagi Wah Atas Video Masa Apa Tuch Nanya Aja Tergantung Lalanya Tergantung Gimana Tuh Katanya Harus Level 17 Dulu Kalau Mau Barongsai Gitu 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 Aku Bisa Nggak Ya Fanya Juga Barongsai Nggak Ngerti Caranya Gimana Nggak Berani Mas Nabel Ngomong Ngomong Loh Apa NBS Member Lain Genit Banget Sama Lu Kenapa Nggak Tuh Perasaan Biasa Aja Padanya Kan Bantuin Lala Guys Gimana Sih Mas Oh Ntar Dapet Avanya Otomatis Ya Yaudah Ntar Aku Coba Aku Ganti Ava Aku Barong Saya Mereka Merebut Lapaku Padahal Sarmin Engginit Iya Emang Itu Aku Mah Udah Yaudah Dah Ya Buat Apa Kita Juga Nggak Bisa Lihat Iya Ya Nggak Bisa Apa Aku Ya Apa Pentol Pala Shorthair Adalah Kelemahanku Wididiu Nggak Mau Potong Botak Jepat Nanti Aku Diskin Ya Disini Serat Gitu Undercut Gitu Guys Serat Disini Jangan Lah Bisa Diamok Saya Sama Bapak Hehehe 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 Nama cowoknya Apa Nama cowok aku Tadi Pada bilang Nabil Mas Nabil Sebel banget Pas aku baru Baru potong Terus kayak Di twitter Langsung Mas Nabil Mas Nabil Siapa Mas Nabil Siapa Saya taunya Palek Jual bakso Enak Oh ii Bakso nya Terus Kemarin Siapa ya Oh la Kalau gak salah Siapa Gitu Ngomong Ini Kalau lo Ya Jadinya Hehehe Kata Kalisnya Mas Nabil La Hehehe Pak Alex Pak Alex lagi Iya Basu Pak Alex Jangan dong guys Aku kan tetap Seorang Perempuan Tidak Tidak Baru Sainya hijab Atau biru Terserah Mau hijab Mau biru Waduh 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 Wow Rambut Lala Makanya Panjangin Wey Aku tuh gak Betah Rambut Panjang Gitu Kami not Sensi Banget Aku Bondol Kenapa Pengen Bondol lagi Dari dulu Aku dari dulu Pengen banget Serius Gak bohong Kayak Aku sesuka itu Sama Rambut Bondol Aku suka Gak tau kenapa Aku suka ngeliat Cewek Rambut pendek Yang bener-bener Pendek Gitu loh Kayak Auranya tuh Beda Gitu Terus kayak Yaudah Kayak Merasa Eh yaudah deh Coba deh Gitu Kayak Aku kalau misalkan Ini kalau aku gak potong ya Aku pasti sampe Keterusan Kayak Pengen lah tuh Bakal pengen terus Gitu Jadi yaudah Coba aja Gitu Gundul aja Coba Perasaan sih Kalau botok kayak gimana Kita coba aja kali ye Ya enggak dong Coba gak pake poni Ini gak pake poni Maksudnya gimana Ya botok Jangan lah Aduh Kasian deh Maaf Papa aku Shok Kata anaknya Kok gini sih Sebentar ya Aku lagi ngecek Grup Admin all shop Ini bukan Grup ini Aku kangen Kanin dah Pengen Pergi lagi Gitu Tapi lagi Teater Aku mau bondol Tapi cantikan rambut panjang Tapi coba aja Kalau emang pengen Gimana ya Aku tuh Maksudnya Kayak Aku juga Pas lagi mau potong Terus aku bilang kan Tapi aku tuh gak pede Aku bilang gitu kan Sama Stylistnya Aku bilang Aku gak pede Kalau misalkan Gini-gini Terus kata dia Kamu kalau mau dilihat Sama orang Gak aneh Ya kamu harus pede Kalau kamu pede Biasa aja Ya orang juga kan Ngeti biasa aja Kalau misalkan Kayak Gimana ya Gimana gitu Kayak itu justru jadi Bikin Gimana gitu Gide sama Anin Ya tapi Kaliannya lagi Teater Gitu Kalau dianggap ganteng Marah Bukan marah Sih Kayak Kalau dianggap ganteng Kayak gak enak Gitu Gitu Cocok Cuma kaget aja Gak expect gitu ya Kalau misalkan Aku Bondol Padahal aku Kayaknya emang Sejigit aku Aku pernah ada omongan Gitu loh Kayak Kalau aku Bondol Gimana ya Yang kayak gitu Tapi kenapa Pada kaget Cakep Kayak gitu Rahasia gantengnya Apa Mau Mau Ah Cepet banget Baru potong Terus potong lagi Iya sih Emang Nah Karena yang pas Rambut sebelum ini Aduh kok Nabuk Karena rambut yang sebelum ini Aku sempet Agak kurang pede Jadi tuh Aku risih Sama Pony aku Pony aku Itu kan Jadi satu Sama rambut Panjangnya sama Itu kayak bikin aku tuh Bulet banget Dan aku tuh Kayak Kayak gak enak aja Ternyata itu juga Salah aku sih Kata stylistnya Aku salah Cara ngeringin rambutnya Gitu Makanya jadinya begini Ponynya Dia bilang gitu kan Jadi kayak Gampang ngelepek Gimana-gimana Terus aku kayak Iya sih Tapi aku juga emang Kayak gak serak gitu Sama gaya rambut Aku kemarin Suka Tapi Kayak Ngerasa Gimana gitu Kayak aku masih penasaran Masih penasaran Pengen pendek Gitu guys Pake lidah gue ya Biar ini ya Biar tebal Aku keringin rambut Pake handuk Salah gak sih Pokoknya Pokoknya Apapun itu Yaudah ya guys Merusahkan banget Kalian kenapa Kayak gitu Coba pake hoodie Harusnya Gak deh Jangan loh Jangan kayak cowo banget Tadinya tuh kan aku emang ponian kan Kemarin-kemarin tuh Tapi Kayak Dua hari kemudian Abis aku keringin rambut Aku keatasin kan Terus dia bisa nyamping kayak gini Yaudah Jadi kayak cowo Gitu deh Jadi poni fleksibel Jadi poni fleksibel Kangan Oshiku Min Kagebiya Ada Ada Kadella Hai Kadella Tiba-tiba mataku gak tau Mana Kadella Poni portable Kirain mata mau copot Enggak Tadi aku ngajakin Kadella kesini Emang ngajakin ke showroom Pas video aku bilang Kalau aku showroom Ini aja Nonton aja Karena seru banget Kita ngata-ngatain Sarmin sama kagegi Aku kembali Wah nih guys Si Abang Seiji Baru kelar video call Ameh sape bang Mana Kadella Semangat banget Kenapa Halo semua makasih buat ucapan Bila sungkauannya Kata Kadella Kadella semangat Sama-sama Sarmin dan aku tempatnya Gak apa-apa guys Jadi Emang gitu Sarmin aja deh Kayak gimana Masih friend banget Sama aku Kadella Semangat Jangan mau diatur-atur Sama Lala Karena aku mau ngajak Ke jalan yang baik Ini si Abang Seiji nih Hatasal gak mau ngaku nih dia Abis video call Lama sape Yang penting udah balik aja Jalan apaan Baik Ngata-ngatain aku Gak apa-apa Sarmin Ngarep banget jadi friendku Gak jadi deh Makasih Ya Malah Malah Waduh Yuki-sang juga Hai Yuki-sang Yaudah kalo Kagi gak mau aku Yang kain Oh jadi friend Kirain ini Jadi Dikata-katain Sarmin aja kalo Dikata-katain Gak apa-apa Tau nih Min Kalala Ngarep banget jadi friend Saya datang Hai Yuki-sang Kalala jangan ikut-ikut Pertempuran Pertempuran apa Aku friend-nya sama Kayu dan Kak Mingming Ya Bagus Silahkan kalian berteman Saya dimusuhin Harmin Harmin gak turun-turun Kata kamu Sang Kalo Kalala Maaf Gak apa Apa perlu bikin Konten Dua empat Pertujuh Diatur Kalala Kalian Gak usah Mandi Gak boleh Mandi Dia musuhin Lala selama Rambutnya begini Kenapa sih Kalau mau jalan Sama cinta Fobis Nih pamit ya Udah deh Sarmin Nentinya mah Undangan aja Mana Gitu aja sih Pesan dari aku Habis ngerjain tugas Gak apa-apa Semangat Tunggu May ya Wah guys Jika setau guys Bulan May Starmin jadi nikah Happy wedding Starmin Bener-bener Ini showroom Gila 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 Kan gitu Dong Maybe yes Maybe no Wihi 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 Itu apa Sih Wihi Starmin Kok dipercaya Kita tunggu aja Guys Asik makan-makan Wuhuu Mau marah banget Kenapa Kayak Nunggu apa tuh Katanya Sarmin Mau nikah Gatau dah Wajib undang Warga showroom Iyalah Ini sekali Minta doa Bukan gimana-gimana Oke bayi Kita doakan Semoga lancar Starmin ya Amin Waalaikumsalam Ditunggu cateringnya Nikahnya live showroom Ya Tapi amin deh Kenikahnya Kenikahnya Selamin Pake kos tembarong Saya Kayak Gia aja Aduh So hebat Kalian Kalau udah Beginian Udah Ngoreng Asam Manis Jangan Dihabis Adat Eropa Sih Kalau aku Ih Apa banget Starwin Kayaknya doain juga ya Bulan 7 Insyaallah Tuh Katrisha Oh my god Semoga lancar Katrisha Kambing guling Punya aku Lala ada Oma Hai Oma apa kabar Eh Oma seriusan Starmin nikah Cateringnya Pepe Skado Kak Della Dateng 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 Demi apapun Itu Trisha Oh iya Tunggu 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 Oma Bulan 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 7 Serius Guys Semoga lancar Oma 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 Makasih Kayak Masama Hehehe Hehehe Wadaw Aku gak Nge Cerny Mas suka gitu Itu deh Aku Aku Nge Aku nikah Sama Mundol Berani Itu jempol Kayak Gi Diliat-liat Lancar lah Udah Dioin Amin Ihh Kak Winot nikah Habis lebaran ini Oh iya juga Serius Oh my to the god 2021 Lancar-lancar All Hehehe Kak Emma Gimana nih Kok bager betis sih Banyak kabar baik ya Cie Kak Winot Kenapa jadi nikah semua Dah Gatau Aku juga mau nikah Tapi Hilalnya belum kata Guys Nih Jadi ada Kak Della Kalau kalian Sedang mencari-cari Boleh banget Ada Kak Della Ada Kak Winot Ada Cie Ernie Ada Kak Winzi Kalian bisa deh pilih Ini showroom temanya Minta doa dan restu Iya Disini Banyak Minta dijodohin Kak Winot Kak Winot Ya maaf Oke gak jadi guys Jadi ada Kak Della Ada 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 Kak Winzi Sama ada Cerny Kalau Kak Emma Katanya ada nemu jodohnya Maksudnya ada nemu Pasangannya Untuk saat ini Terus ada yang cowoknya Ada Kak Musang Kalau kalian Tau ya Itu dia Kak Miki Bener-bener ya Kak Putri Juga tuh Kak Della manis juga guys Mulai Mulai Kak Iwe Kak Ijal Calon Bos Tambang Amin Nah Bisa diam Tidak Ya Allah Nggak aku hanya Ini aja Ngasih tau aja gitu Ini lucu banget sih Barong saya Barong saya Barong saya Starmin 26 tahun Calon Gubernur Bohong Leang Hatasang juga Guys Boleh Halo Halo Nyimak Pokoknya Ya banyak dah Hah Kok Hatasang Hah Ya Hatasang juga Ingin mencari Tambatan hati guys Jadi kalian bisa Kayak hati Ah ha 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 Ah ha 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 Hampir keceplesan Kawinat Nger-bener deh Kan muncul orangnya Siapa Kak Emma Aku kepo Hatasang hanya Geroldin Santik loh Ya terus kenapa Kauin si Tuh Kalah aku dataken sama Mundial Ih Nggak mau Cariin yang kayak buat gue Doang Kata Cerny 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 kok nggak bagi-bagi Ampau sih Tapi jadi jodoh-jodohin Orang sih Nggak apa-apa Seru Tuh kan Hatasang loncat-loncat Bener dadanya Sedang mencari Tambatan hati Sikat Hatasang Baru lulus TK Bohong Kalah pilihin yang kayak Sehun Ekso Kalah kan udah punya Eunwoo sama Minhyun Kayak gitu Kamu temen aku banget deh Kamu friend aku banget Kamu best 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 friend aku banget Kamu kakak aku Star Min Asmawi siapa? Hah? Kenapa Kak Della? Beritahu aku Kak Della Kak Della Aku sampai heboh Kak Della Ada apa? Jalan-jalan Kak Asmawi Tiba-tiba Ngechat Kak Della Kak Egy love you Kak Della beneran Gatau Asmawi Calon gubernur Ada apa Kak Della? Kak Asmawi ngapain? Aduh Angkat tangan dah gue Kenapa dah? Kak Della kepadamu Kak Iwe Bener-bener ya Yaudah deh Kayak gimana Stop Lalu disuruh baca DM sama Kak Emma Kok kepo deh jadinya Kak Emma Ngasih tau ya Siapa Pasanganmu yang sekarang So fun deh So fun, very fun Mana? Mana? Nanti deh Enak kulit pada perpasangan Itu loh Kak Emma loh Kayaknya dari showroom deh Siapakah dia Hei hei Siapa dia? Kak Iwe inget temen kantor Asmawi ketua RT Gang Sebelah Inisial M.E Pasangannya Emma Ayo pacari M.E Kayaknya kalau aku unang datang ya Kebangka Jauh kali Oma Kebangka Jauh banget Siapa tuh M.E M.E Cari ya Siapa ya Tadi Cem-cemannya Emma Nolong tau Yang mana sih Maaf guys Aku tadi ditelepon sama Fidli Tapi aku tutup Haha Bentar aku bilang sama Fidli Itu di bawah way Cem-cemannya Oke Kenapa Jangan Sini deh Mana sih Fidli Wait 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 Fidli Telepon aku aja Udah pada mandi Belum nih Eh Yang mana sih M.E Aduh Bentar ya Bentar ya Aduh Guys Jadi Fidli Minta nomor HP Kalisa Tapi Nggak ada Disitu Gimana dong Bentar ya Eh Gimana ya Bentar Gimana ya caranya ya Sebentar Jangan Panik Dia bilang Urgen Tapi Kocak dah Ini temenan Kaga punya nomor Masing-masing Bener-bener Emang Coba Lihat Nggak ada Nggak ada Aku nggak punya Nomor Kalisa Disini Coba deh Oh Kalisa Lagi Fit call Ya Bentar ya Guys Oke Katanya Urgen Bentar Pasti Agak ngelag Gitu Sih Hai Guys Lagi 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 Nggak Aku tadi Ini ngirim Nomornya Kalisa Om Egi Om Egi Kok Om Egi Ngoek aja Nggak Aku ngirim Ngirim Nomornya Kalisa Kan aku bilang Bentar Karena di device yang ini Nomornya Udah pada makan belum? Udah Kadella Kadella Nainai Kadella Ngasasasikan musuhan Tadi Ih Sarmin Bener-bener Orang baru Dateng Kenapa Dijadikan musuh Gitu Bener-bener Emang Kak Winat Kenapa? Kak Tolong aku Dibuli Semangat Kayak G Sarmin Emang Gitu Baiknya Kalo Lagi Berdua Vity Udah Dapet Coklat Belum Ya Kalo Pengen Makan Coklat Yaudahlah Beli Sendiri Nggak Apa-apa Ini 2070 Orang Gabut Nih Kawinat Nge-like Katanya Pas video Iya Tadi Terus Kayak Di Kawinat Doang Tau Nggak Tau Kenapa Halo Kimbora Bukan Kimbora Ini Orang Gabut Nonton Orang Gabut Lama Bet Nih Telepon Nih Hah Emang Masih Nge-like Luar Hpenya Kalisa Gitu Tingin Gak Sam Dia Rambutnya kok Cakep Nggak Ini Bayangin Tuh Nggak Catok Nggak Apa Jadi Keluar Keluar Bagi Bagi Lagi Saya Belagi Belajar Di Zoom Sambil Nonton Showroom Kalah Ya ampun Adik Adik Belajar yang Bener Adik Zulfikar Kalah Kak Kalah Kandila Aneh Jangan Ditemen Ih Kandila Kenapa Apa Kalah Pendekin Lagi Kaya Ngu Ya Ngu Ganteng Ya Ganteng Kadila Aneh Sumpah Jangan Berteman Kenapa Si Guys Kalian Kenapa Starbin Kompakan Gitu Sama Kayak G Aku Nga Doean Daging Masa Dibilang Aneh Nggak Apa Kodila Beli Kebek Nggak Pakai Daging Kalau Gimana Tes Polon Ini Siapa Yang Bila Aku Tes Polon Cep Banget Udah Cocok Masuk Akmil Jangan Dong Jangan Kalala Potong Kayak Aku Dong Ya Botak Dong Karif Ki Gimana Itu Kalala Tes Sim Nggak Lulus Lulus Pula Iya Iya Lagi Aku Belum Bikin Sim Guys Gimana Dong Mau Amil Enggak Lah Akhol Aja Lah Tiba Tiba Aku Muap Kenapa Aku Aneh Ngurus Ke Riza Langsung Aman Mana Kariza Kirain Mau Bersihin Muap Terus Kayak Kenapa Gitu Ya Kalala Kalo Bikin Sim Harus Di Atas 160 cm Ya Nggak Enggak Enggak Lah Enggak Gimana Sih Kalala Coba Botakin Rambut Sama Alis Coba Cier Nih Pasti Cantik Kalah Emang Bener Kalau Cukur Tuyul Bisa Alis Aku Baca Salah Dipercaya Dia Enggak Masih 160 Kalau Misalkan Gak 160 Masih Gak Bisa Dapat SIM Kadela Tuh Receh Receh People Sore Kak Yusi Bisa Lihat Surat Surat Apa Ini UCS Nya Dua Guys Ya Double S Y U S S I Gak Wih Di Disco Stup 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 Kadarma Terima Kasih Arigato Stup 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 Waaaa Stup Stup aku tinggal mandi ya, iya mandi ya, mau mandi ih, udah mau maghrib, mandi giehh kade lah mau direport gak PENTOL OSHIKU hi guys so this is me, PENTOL kalian suka kan dengerin PENTOL FM sumpah yang megang gue guys gabut banget sekarang demi apapun oke sekarang Q&A with PENTOL yes kalian mau nanya apa guys sama aku aku ini terkenal banget sih di kalangan showroomnya si siapa Nabila Fitriana ya itu deh oh kasihan udah tau namanya PENTOL ya sebenernya sih aku tuh kayak gak suka gitu loh guys dikasih nama PENTOL aku kan namanya QB kan sebenernya tapi gak tau kenapa dia manggil aku PENTOL terus kayak ya udahlah sokap emang orangnya biarin aja dah kalian nanya apa sama aku mumpung aku disini udah berapa lama kerjasama kak Lala ya kira-kira sudah emm lumayan ya bisa lah buat jajan-jajan guys guys gak bisa kenapa aku seperti itu aduh kocok banget awalnya awalnya coba-coba aduh tapi tapi tiap liat PENTOL ini emang ngingetin Lala banget ya gak apa-apa sih aku seneng kok diajak main dan ngobrol sama kalian kayak aku ngerasa nih ya guys 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 gincu aku nempel di palanya si PENTOL guys mau liat gak keliatan gak sih hahaha 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 gimana sih gincu hahaha sumpah ya hahaha aduh kasian banget semua udah bersih-bersih ya gak sengaja tadi kegini hahaha disuruh cari majikan baru jangan dong hahaha hai tak kesal sudah kembali hahaha eh sumpah hahaha aduh kasian banget ya aduh aduh gak apa sih ginjonya hahaha hahaha saya PENTOL ya guys gimana doang gak apa deh dia rugi sudah dicium sama kamu hahaha gak apa kok dia seneng hehehe gitu mau ini takasang pentol gak apa dia seneng tuh kayaknya udah kena mentol kasian ya gemes gimana dong aku kayak hahaha guys lihat pentolnya kosong hahaha 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 itu mukanya tertekan gak apa hahaha 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 jadi bangkok kok lucu sih dia guys aku suka deh aku kayak aku suka banget punya pentol safe pentol safe pentol hahaha kenapa gak apa yang lucuuu KDRT tapi kalo kalian punya ini ya coba deh pasti rasa itu kayak pengen apa penyetin dia terus nih bantet guys oh lucu banget gak ngerti lagi semoga kamu gak trauma enggak lah dia seneng punya baji kan begini amat ih pengen digigit tau gak pengen digigit sekarang jadi jamur why is this gak tau aku aku tuh gemes banget kayak aduh tuh tuh abisnya abisnya dia tetep senyum tuh terus semuanya nempel sama aku liat multi talent iyalah udah didikan aku nih kau mending sekolah yang bener ini didikan aku keren dia pokoknya belum mandi kan belum aku juga belum mandi tapi kan tadi pagi udah mandi padahal hati pentol menangis aku gak merusak pentol liat dia tuh seneng nih laporin pas itu jangan dong kalau emang mandi pas bulan suruh doang enak aja mandi pagi sama nih soalnya beda-beda yang penting aku tadi udah mandi terus aku gak kemana-mana gitu jadi yaudah gak sih sekali aja komisi penilaan pentol dimana sih kalau luat kenapa sih lah alisnya kemana dan gitu CR nih dari tadi baru tanyain alis emang gak latihan gak? ini aku lagi gak ada kegiatan jahat banget kawinot bubar-bubbar udah azan kah? kalau udah azan aku pengen udahan tapi aku mau absen dulu udah tadi nagaku keluar udahan lah maghrib udah maghrib ya? enak aku belum mendengar azan sih emang biasanya ada kegiatan starmin udah dijawar pulang beloman kak denis jatim sudah azan dan kaget itu siapa Egy 2.0 siapakah? kak Egy kak Egy mana kak Egy oh kak Ming Ming hahaha hahaha ntar gue kabarin lagi kalau ada showroom siapa kak? kawinot dia siapa? dia hanya dia mandigi pada an udah pada dimarahin emak ya Della Della kak Della showroom gimana sih? kapan lepasnya ini? gak gak akan bubar-bubar ya bentar lagi ya bentar lagi kita bubar maaf ya aku gabut banget soalnya terus kayak aku bingung mau ngapain gitu jadi yaudah kak Sabrin ini lucu deh gak kaget kalau kamu gabut hari ini aku waaaah ada Hekisang guys baru dateng hai Hekisang hai ya Hekisang aku sudah mau mudahan nih Hekisang Jepang aman tidak? bagaimana Hekisang? producer hello hello tuh Hekisang emang iya temenan sama Kaegi sepertinya sepertinya tidak bubar-bubar nanti bentar lagi bentar lagi kita bubaran ya Hekisang nanti kalau aku showroom lagi ya Jepang aman terima kasih semuanya tetap hati-hati ya stay safe stay safe nunggu buka yep stay safe semuanya juga udah udah gak tegang melihat showroom kekerasan apa-apa udah di absen belum ya hati-hati satu bulan ini kenapa Hekisang satu bulan ini tetap hati-hati satu bulan ini hati-hati selalu jangan terlumatnya cantiknya kelewatan eh cierni gombal semangat Hekisang emang seafood enak ya enak satu bulan ini bersedih jangan lupa follow showroom Hekisang ya semuanya kata Hata Sang ya promo si Hata Sang kalian kalau aku lagi gak showroom kalau Hata Sang showroom noten aja guys apa tuh kontennya Hekisang Takoyaki FM siap kak Hata udah aja nih alang salat duduk kepuasa bagi yang berpuasa oke sekarang kita saatnya untuk absen absen dulu absen dulu yuk nomor satu terimakasih semuanya ini di absen dulu sama si pentok ya terimakasih ada kak Pukurata ada kak Dharma ada DDSnya kak Lalaluf ada Starnir ada kak Florensia ada kak Asa ada kak Mingming ada kak Didi Setiawan kak Mirza kak Egi kak Dennis nomor 12 ada kak San nomor 13 ada kak Iwe kak Ayu ada kak Khoji Sang ada kak Kata Miki ada kak Pur kak Nezard kak Emma kak Matt kak Ada Hatasa ada kak Nian Dilumut ada kak Tiktok Dias ada kak Ceyanto Oshiku ada kak Ijau ada kak Panpan Nyalaluf ada kak Ted kak Amrul kak Musang kak Dimas kak Cahya ada kak Kira Sang ada kak Fira Chaniago ada kak Iqbal Ash ada kak Rafli Aska ada kak Ale kak Fikri Naval kak Hanif kak David Cerny kak Dita kak Wawan kak Rizky Prayoga semangat kak Faisal kak Emy First kak Amin Abdul kak Bubu kak Zeva kak Sabzen kak Xindi kak Sapi Jantan kak Wisdi kak Dani ada Bangyo abis itu ada kak Ari ada kak Azra ada kak Topik ada kak Yaya ada kak Yulianto ada kak Nisrina aku kenapa bacanya bingung ada kak Nisrina terima kasih ada kak Narendra ada kak Denokdui ada kak Lupias ada kak Opi ada kak Rahmat kak Egi ada kak Deddy Doang ada kak Faik ada kak ASR ada kak Kudalaper kak Ervan kak Mahdi kak Adi Choco Purple ada kak Tian ada kak Jarkoni ada kak Akif kak Geri kak Edza kak Fawaz kak Sidiknya Mira kak Andre kak Irvan Hiva kak Rifaldi kak Haniasi Anak Bungsu kak Botol Kecap kak Aldava kak Yoga Pratama kak Kucingnya kak Ala kak Vitamin C kak Rizluk kak Tami kak Kyu Kyu ada kak Ferry ada kak Yogi kak Miri kak Asmawi kak Taufik kak Sobat Haluan keseratus ada kak Kezias terima kasih ada Akira Sang juga ya hai kak Kira Sang ini pentol gak ngerti dia juga oh iya saatnya sesi aku kok kaya lama banget gak showroom bahkan lupa guys kalau ada screenshot gitu ya yuk screenshot yuk satu dua tiga lagi satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga cekrek yang terima kasih terima kasih guys udah keluar ini Lisa Kalisa apa gimana dah hata Sang gemesnya keserap sama apen tol ya gak apa-apa deh mengharap banget ada yang screenshot gak apa-apa Mandi Fit Ye Lisa yang Canda Enggak 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 Emang ada screenshot Emang gak ada yang screenshot Ya Besok show Bagi gak insya Allah ya Besok video call Enggak Pokoknya Besok video call aku tunggu Oke Mandi Ah dingin gak deh Tadi kan aku abis Mandi Terus abis itu feed call Terus gak kemana-mana Ya Video call Iya Hei Kisang Tambah sesi Insya Allah ya Jangan lupa Magdipan Oke Kita sudah hi Satu menit lagi Enggak Ntar dispil Enggak lah Aku baik Besok-besok aja deh mas Hei Kenapa aku seperti itu Harus tambah sesi juga Kalau tambah sesi kalian feed call ya Oke Kadela mandi Itu kenapa Ini panggil mas Gak mau Pengen ambil sesi terakhir Mas Nabil Terima kasih Untuk hari ini Enggak Iya deh mas sama Sarmin maghriban dah Oke Pada maghriban ya Kita udah hi dulu Showroom hari ini Terima kasih guys Terima kasih banyak Terima kasih banyak Banyak-banyak terima kasih Pokoknya terima kasih Oke Kita sudah hi dulu ya Dadah 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 Thank you Bye-bye Dadah Bye-bye selamat menikmati